Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian semua baik-baik saja. Hari ini kita akan belajar tentang ekspresi penerbaraan dan imperatif. Apakah kalian tahu apa itu ekspresi penerbaraan dan imperatif? Jika belum tahu, mari kita simak video berikut ini. Ekspresi penerbaraan adalah ungkapan untuk meminjam barang. Kali ini kita akan mempelajari beberapa istilah yang digunakan untuk meminjam barang dalam bahasa Inggris. Selain itu, kita juga akan mempelajari beberapa istilah yang digunakan untuk merespon ketika ada orang yang meminjam barang dalam bahasa Inggris. Ketika meminjam barang kepada seseorang, ada beberapa kalimat yang bisa kita nyatakan. Yang pertama, may I borrow your pencil? Bolehkah saya meminjam pensilmu? Dan yang kedua, may I use your book? Bolehkah saya memakai bukumu? Nah, di sini kalimat intinya adalah may I. Bolehkah saya? Ketika memakai may I, maka meresponnya juga memakai may I. May I borrow your pencil? Jika kita nanti memperbolehkan, boleh menggunakan sure here you are, kalau secara umum. Atau untuk yang memakai may, yes you may. Ya, boleh. Atau jika tidak menggunakan, boleh memakai no, you may not. Tidak. Tidak boleh. Nah, kalimat yang selanjutnya. Can I borrow your umbrella? Dan can I use your car? Can I borrow your umbrella? Bolehkah saya meminjam payungmu? Can I use your car? Bolehkah saya memakai mobilmu? Nah, kalimat intinya ada pada can I. Bolehkah saya? Jika memakai can I atau can modelnya, maka meresponnya juga memakai can. Jika memperbolehkan, yes you can. Ya, boleh. Atau jika tidak mengizinkan adalah no, you cannot. Tidak, tidak. Selanjutnya yang akan kita bahas lagi adalah imperative. Apa itu imperative? Imperative adalah kalimat perintah atau larangan. Contoh dari kalimat imperatif yang pertama, yaitu open your book. Buka bukumu. Di dalam kalimat imperatif, yang pertama harus kita tulis adalah verb atau kata kerja. Di sini, open adalah verb yang diikuti oleh noun atau kata benda, book. Open your book. Buka bukumu. Atau bisa juga open the book. Buka bukunya. Contoh selanjutnya yaitu close your book. Tutup bukumu. Sama seperti sebelumnya, di sini imperative diawali oleh verb. Close. Close di sini adalah verb. Close your book. Tutup bukumu. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini, yaitu, yang pertama, expression of borrowing. Digunakan untuk meminjam barang. Contoh dari expression of borrowing, yaitu, may I borrow your pencil? May I use your pen? Can I borrow your umbrella? Can I use your car? Dan yang kedua adalah imperative. Imperatif digunakan untuk memberikan perintah atau peringatan. Contoh dari imperatif, yaitu, open your book. Close your book. Take out the crayons. Put away the crayons. That's all the lesson for today. Thank you for your learning spirit. See you on the next video, and don't forget to subscribe. Bye-bye.